Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadakan konversi pers akhir tahun yang bertemakan harmoni sosial dan budaya demokrasi yang berkeadilan. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan pihaknya telah meregistrasi 174 uji perkara sepanjang tahun ini. Adapun 96 perkara telah diputuskan, sedangkan 78 perkara lainnya masih menjalani proses pemeriksaan dan akan rampung tahun depan. Sedangkan segmentasi perkara yang banyak diuji oleh MK yakni seputar Undang-Undang Pilkada yang mencapai 72 perkara. Kita memaksanakan kewenangan untuk memeriksa Pilkada. Ini kewenangan tambahan yang diberikan oleh Undang-Undang Pilkada. Hal ini kita bisa melihat bahwa MK telah memutus sebanyak 96 perkara pada tahun itu. MK memutus sebanyak 12 putusan PUU dikarenakan pada awal tahun begini. Jadi pada awal tahun 2016, dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei, itu kita tidak melakukan persidangan yang memeriksa perkara pengujian Undang-Undang. Tapi kita fokus pada penanganan. selamat menikmati. Terima kasih.